Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya atas nama Nur Hikmah dari Prodisastra Indonesia B Angkatan 19 akan menceritakan asal mula terbentuknya Dana Toba langsung saja pada zaman dahulu di suatu desa di Sumatera Utara hiduplah seorang petani bernama Toba ia hidup secara menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya selain mengerjakan ladangnya ia juga sering memancing ke sungai yang tak jauh dari rumahnya setiap kali dia memancing mudah saja ikan dapat karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan ikan hasil pancingannya dia masak untuk dimakan pada suatu pada suatu sore setelah pulang dari ladangnya ia berniat untuk memancing di sungai tetapi sudah lama tak ada satu pun ikan yang memakan pancingannya kejadian seperti itu tidak pernah dialami sebelumnya sebab biasanya ikan di sungai itu mudah saja dipancing karena sudah terlalu lama tak ada yang memakan umpam pancingnya dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing tetapi ketika dia hendak menarik pancingnya tiba-tiba saja pancing disambar oleh ikan yang langsung menarik pancingnya topapun secara spontan menarik pancingannya itu dengan gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ke sana kemari barulah pancing itu disentakannya dan tampaknya seekor ikan besar tergantung menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya dengan cepat ikan ditariknya ke darat supaya tidak lepas sambil tersenyum gembira mata pancingnya itu dilepas dari mulut ikan itu pada saat dia sedang melepas mata pancing itu ikan tersebut memandangnya ia memandang dengan penuh arti kemudian setelah itu ikan tersebut diletakkannya ke satu tempat dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi perasaannya gembira sekali karena belum pernah dia mendapatkan ikan sebesar itu dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya hari sudah mulai sore setibanya di rumah lelaki itu langsung membawa ikan tersebut ke dapur ketika dia hendak menyalakan api untuk dipanggang ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolon rumahnya kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur pada saat lelaki itu tiba di dapur dia terkejut pada saat lelaki itu tiba di dapur dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi tetapi di tempat ikan itu tidak tadi diletakkan tanpa terhampar beberapa keping uang emas karena terkejut dan hera mengalami keadaan yang aneh itu dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar ketika lelaki itu membuka pintu kamar tiba-tiba darahnya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang rambut yang panjang dengan terurai peramping itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar sesaat kemudian perempuan itu tiba-tiba membalik padanya dan membandar lelaki itu yang tegak lelaki itu kebingungan di mulut pintu kamar lelaki itu menjadi sangat terpesona karena belum pernah melihat wanita cantik itu meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negara karena hari sudah malam perempuan itu minta agar lampu dinyalakan setelah lelaki itu menyalakan lampu dia diajak perempuan untuk menemannya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka sambil menunggu nasi masak diceritakan ia menceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelma dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu ketika memancing di sungai kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa kepinguang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelma sisiknya setelah beberapa minggu perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal usul istrinya yang menjelma dari ikan setelah lelaki itu bersumpah demikian kawinlah mereka setahun kemudian mereka diskarunai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengekubatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas setelah cukup besar anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang namun sering dia menolak pekerjaan tersebut tugas itu sehingga terpaksa ibunya mengantarkan nasi ke ladang suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya mulanya dia menolak akan tetapi karena terus dipaksa ibunya dengan kesal pergilah ia mengantarkan nasi itu di tengah jalan sebagian besar nasi dan lauk dia makan setibanya di ladang nasi itu hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya saat menerimanya si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan oleh karena itu maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasi itu kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil meletakkan anak kurang ajar dia tahu diuntung betul-betul anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan sambil menangis anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah kepada ibunya dia mengadukan bahwa dia dipukul ayahnya semua semua kata-kata ceritaan yang diucapkan ayahnya kepadanya diceritakan pulang kalau mendengar cerita anaknya itu si ibu sedisikali terutama karena sebinya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata ceritaan yang dia ucapkan kepada anaknya itu si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan sama si ibu memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu tanpa bertanya lagi si anak segera melakukan perintah ibunya itu dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya ketika tampak oleh sang ibu anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjat di atas bukit dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu ketika dia tiba di tepi sungai itu kilat menyampar disertai bunyi buruh yang menggelegar sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar pada saat yang sama sungai itu pun benjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat beberapa waktu kemudian air sungai itu sudah tergenanglah lembah sungai itu mengalir Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya ia mati tenggelam oleh genangan air lama kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan orang danau Toba sedang pulau kecil di tengah-tengah nya itu diberi nama pulau sumusir itulah tadi cerita legenda terbentuknya danau Toba sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati